Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Islamku keren Islamku indah Islamku damai Islamku keren Perkenalkan disini nama gue Nabil Ali Ahmad Biasa dipanggil Nabil Dan ada Nama gue Falah Bisa dipanggil Falah Oke kali ini Islamku keren Akan ditemani oleh seorang narasumber Yang fokus concern di isu gender Mungkin untuk kenal lebih lengkapnya Langsung aja kita sapa Halo Kang Raka Selamat malam Selamat malam Selamat malam Sehat Kang? Ya lumayan sehat Lagi dimana Kang Raka posisi? Aku di rumah di Cicadas Kota Bandung Awal lagi di rumah Cicadas Kota Bandung Oke berarti kita nih Jakarta Bandung nih ya Kang Raka Kang Raka Nama panjangnya adalah Kang Raka Katresna Mempunyai nama panggung Kaladiara Harja Betul? Kaladiara Harja ini Nama panggung ini Apa ini? Filosofisnya ini Kenapa bisa Mempunyai nama panggung Kaladiara Harja ini? Awalnya kan kalau aku terkenal Dari kecil itu mischief Pembuat gara-gara Keladi Jadinya Kaladi Namanya dari Kaladi Kepajaan Kaladian Raharja Raharjanya artinya Keberkahan Jadi yang Yang Keladi yang membawa keberkahan Tapi emang Yang Keladi yang membawa keberkahan Kemudian Saya juga Pesempat aktif juga Di beberapa komunitas adat Dan temen-temenku Malah Mengartikannya Dengan yang lain Kali Bian itu artinya Api Waktu Penasaran Nama panggungnya Keren ini Kaladiya Namanya Nama Kofrek kan Mungkin Bisa dikenalin lebih detail Tentang Kang Raka Mungkin sedikit kita bacain Saya punya sedikit riwayat Dari Kang Raka nih Temen-temen sobat keren Tadi kalau kata Nabil Ternyata namanya itu Kayak nama komplek Tapi ternyata Kang Raka Kak Tresna ini Sosok seorang Social Intervener and Activist Yang Disini bergerak prosesnya Di bidang Transgenerational Trauma Healing Kepemulihan orang-orang yang Kena trauma ya Pak Lebihnya Pemulihan sosial ya Trauma lintas generasi Oke Trauma lintas generasi Supaya Supaya Terjadinya pemulihan sosial Yang ditolongkan Oke Dan disini Kesibukan masyarakat saat ini Adalah production manager Dari Toa Damai Broadcasting and Workshop Ini di kota Bandung Iya betul Dan juga Kang Raka ini aktif Sebagai manager sosial media Di sekolah damai Indonesia ya Ya betul Kalau boleh tahu Sekolah damai Indonesia itu dimana ya Sekolah damai Indonesia ini Basisnya sekarang Ketuanya lagi di Jogja Cuma emang gerakannya nasional Oh sentrenya di Jogja Iya Itu tentang apa ya Kang Sekolah damai Indonesia itu Fokusnya di bidang apa sih Mereka formal atau non formal modelnya Jadi kita Mendidikan pendidikan Kerja-kerja perdamaian Tiga tahap Toleransi Kota Penerimaan Dan Kedudukan dulu keadilan Sebelum Masuk ke perdamaian Jadi kita tahu Kalau sebenarnya Tidak di lingkungan sekitar Oke jadi sekolah damai Indonesia ini Fokusnya lebih kegiatan toleransi Katanya Keren Tapi Saya mau Menyoroti tadi Salah satu kata yang dipakai Kang Raka itu kan Ada Menghilangkan trauma Lintas generasi Lintas generasi ini Maksudnya itu Di bagian mananya Kan ini kan Pemakanan kata lintas generasi Kan luas nih Iya Jadi trauma lintas Polak kaku Yang diturunkan Pertama bisa secara Turun-temurun Atau Dari generasi ke generasi Gitu Jadi Semacam Kalau bentuk-bentuknya itu Kalau trauma lintas generasi Bisa membentuk budaya Bisa membentuk Kesulitan-kesulitan Gitu ya Yang sebenarnya Kita tidak alami Sebagai individu Dalam Disebutnya itu Alur waktu yang kita alami Alur hidup yang kita alami Jadi ada beberapa Mungkin kenangan-kenangan Yang kita tidak punya Tapi itu membuat trauma Dan itu membuat pola-pola Yang kaku Di dalam tubuh kita Gitu Jadi misalkan Kayak riwayat terang Kayak misalkan Kayak orang Leluhur kita Punya ada riwayat terang Itu membawa trauma Traumanya itu Sebenarnya diturunkan Oh ya isi Kayak Trauma ketakutan Seperti itu ya Iya betul Ya disini Ada Tercantum skill dari mas Raka nih Ada salah satu Trauma healing Dan juga musikal teater Nah musikal teater ini berarti Berarti Kameraka juga seniman ya disini Iya betul Oke Nah teaternya disini Kameraka Fokusnya ke main Ke seni peran Atau seni tari Untuk teater musikal Ya itu teater musikal Saya lebih Ya saya menulis naskah Menteri Itu sih Lebih banyaknya Aku banyak kerja-kerja Produk Dan memang untuk itu Saya juga lagi memproses Karya juga untuk Pembangunan perdamaian Berbasis seni gitu Yang nanti akan dilakukan Di Garut pada Awal tahun 2022 Saya mau tanya nih Kang Raka Karena tadi dari berbagai Riwayat Kang Raka Ada sosial 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 Aktivis Dan juga seniman Nah Satu hal yang menarik Menurut saya adalah Jika Kang Raka tadi Mengatakan Sebagai Trauma healing Bagi orang-orang yang Terkena trauma Nah ini korelasinya Dengan Musikal Teater Ada gak Kam Jadi kan Kalau Kalau saya Sebagai Sebagai orang awam Taunya Sosok seseorang yang trauma healing Itu berarti dia Seorang psikolog gitu loh Saya gak Saya gak Gak terpikir Kalau misalkan Sosok trauma healing ini Dia bisa Dia sekaligus juga Seorang seniman gitu Iya Nah sebenarnya Kalau pelatih Belajar trauma healing Dengan seni ini Sebenarnya ada Saya pelajari lewat Sebuah praktik Yang namanya embodiment Jadi itu adalah Praktik kesadaran Dan juga Praktik kesadaran Dan juga Dan juga Meditasi gitu ya Terkait tubuh Itu yang jadi Landasan saya bekerja Nah dari situ Dari pelajaran tersebut Saya kembangkan kembali Menjadi Suatu metode-metode Yang nantinya Digunakan dalam Pertunjukan gitu Dalam seni Baik itu nanti Jadinya tari Mau jadi musik Mau jadi teater Jadi Landasannya dari situ Jadi kalau embodiment Kami tuh Mikirnya dari gerakan Yang ada Kenangan tubuh Yang dimiliki sendiri Itu adalah Pesan yang kita Yang kita keluarkan Untuk mendorong perubahan Gitu Di luar biasa Berarti pemulihan Dari korban kekerasannya Di treatmentnya Itu melalui Gerakan Tari Keren sih Sebenarnya Dari tadi Gue lebih banyak Diam karena Sebenarnya gak ngerti Ternyata nyambung Iya Maksudnya ketika Ada Benang merahnya Di situ Bisa di Alternatifkan Dengan gerakan Gerakan tari Dan sebagainya Baru tahu juga Emang bisa juga ya Keren juga sih Karena kalau yang kita tahu Kalau misalkan kita Misalkan ada korban kekerasan Ya kan Ya udah Kalau ada Gambuan psikisnya kena Yaudah ke psikiater Dan ternyata Ini ada korelasi Autonotif lain Bentuk treatment lain Selain harus ke psikiater Gimana Lanjutkan Mungkin untuk menambahkan Jadi ini Terpisah dari Kerja-kerja Untuk penyembuhan jiwa Kayak kita Terus ke psikiater Cuman lebih spesifik Ke trauma-trauma Atau kebentuknya Kekerasan Atau disebutnya Restoratif justice Restoratif justice Yang di Menyembuhkan Jadi yang setelah Satunya Menyembuhkan trauma Jadi kalau di Indonesia Sendiri Yang embodiment ini Yang praktik Pertunjukan Untuk penyembuhan Di Indonesia Tahun kemari September 2020 Jadi setelah Latihan Sekitar Hampir satu tahun Dan guru saya Minta Kamu bikin workshop Dan bikinlah Jadi waktu itu Saya bikin workshop Ada pesertanya Gak tahu berapa Sekitar lima orang Dan kita Bekerja bersama Dari trauma-trauma mereka Dan itu Jadi Seni rupa Jadi Jadi instalasi Kemudian Jadi puisi Dan juga Musik Kalau misalkan Penasaran Bisa cari Embodied justice Namanya Embodied justice Jadi keadilan Embodied justice Embodied Embodied justice Keadilan Yang diwujudkan Di badan Saya mau Tanya Kang Tentang Isu gender Sendiri Dari Pengalaman Kang Raka Sendiri Dalam Menangani Orang-orang Yang terkena Trauma Tersebut Itu kan Kira-kira Lebih banyak Laki-laki Atau perempuan Apakah Tidak mengenal Laki-laki Atau perempuan Seperti itu Karena kan Yang terframing Media Yang sering Dijadikan objek Kekerasan Seksual Contohnya Yang berbasis Gender itu kan Perempuan Yang sering Dijadikan objek Nah Kalau menurut Kang Raka sendiri Potret Aslinya Kang Raka Dalam menangani Teman-teman Yang mengalami Trauma tersebut Apakah benar Lebih banyak Dominan perempuan Korbannya Atau Sebenarnya Oh nyatanya Enggak kok Antara perempuan Dan laki-laki Ini sebenarnya Sebanding Oke Kalau itu Saya jadi ingat Kembali ya Jadi yang kemarin Saya embadi Justice itu Emang fokusnya Di kekerasan Berbasis Gender dan Seks Jadi disitu Teman-teman Yang berbagi Trauma Dan pengalaman Kekerasannya Adalah terkait Gender dan Seks Jadi ada yang Kekerasan Berbasis Gender Karena mungkin Identitas gender Ataupun identitas Baseksualnya Ada juga yang mengalami Kekerasan seksual Dan mungkin Dari keberagaman Kasus Kekerasan itu Kekerasan seksual Ataupun Kekerasan berbasis Gender Sebenarnya dialami Oleh laki-laki Maupun perempuan Gitu Jadi Tapi memang Yang di blow up Yang perempuan Ya Gitu Kalau misalkan Saya kumpul Bersama teman-teman Laki-laki Dan cerita Misalkan ada Pengalaman Kekerasan seksual Sebenarnya terjadi Mungkin Iya kan Terjadi juga kan Cuma gak pernah Angkat ke publik Gitu ya Jadi gak bisa Karena kan Kalau bener itu Anggi perempuan Jadi karena Nilang kita punya Yang biasa Gitu ya Mungkin Karena laki-laki Harus kuat Karena mungkin Mendapatkan keras Simpan aja sendiri Mungkin itu Salah satunya Oh alam bawah sadarnya Ya mungkin Yang menyetir dia Untuk tidak bicara Seperti itu Iya Yang mendorongnya Mungkin jadi Kalau teman-teman Laki-laki Untuk kasus Kerasan seksual Teman-teman Ada yang pernah cerita Mungkinnya Terpestasi Menjadi suatu Hostility Gitu Kebencian Terhadap Misalnya Perempuan Atau terhadap Laki-laki Juga Kayak gitu Jadi Untuk memahaminya Kadang-kadang Di teman-teman Terwujudnya Seperti itu Siap-siap Kalau Lu sendiri Pernah gak sih Kalau Lu sendiri Kalau Pernah gak sih Kalau Gue berkibadi Apa mungkin Lu diam-diam aja Kali Tadi yang dibilang Kang Raka Karena laki-laki Harus kuat Jadi lu Mungkin Gak menyadari Lu itu Lagi dilecehkan Mungkin ya Bisa Atau Mungkin Kita dilecehkan Parah 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 kan Ya Gini Nah ini Menariknya adalah Ada gak sih Kak Faktor-faktor Yang memicu Kenapa Seseorang itu Melakukan kekerasan Berposisi gender Atau mungkin Dari beberapa Dari beberapa Pasien Gimana ya Biasanya Mas Kang Raka Nyebutnya pasien Atau gimana ya Kalau untuk Orang-orang Yang melakukan Pemulihan itu Sebutannya Biasanya apa Penyintas Penyintas Oke Dari Dari Berbagai Penyintas Yang Kang Raka Alami Untuk Sebagai Dalam Implementasi Pemulihan Nah itu Biasanya Faktor Pemicunya itu Apa Kan banyak Pasti Kalau Pemicunya Itu Pemicu si pelaku Iya Kebanyakan Dari si pelakunya Sebenarnya Jadi Kalau Kalau yang Saya tahu Awalnya Kan Kalau sebelum Saya tahu Isu ini Saya kira Karena baju Karena apa Tapi Emang Dari pelaku Tidak 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 Mempengaruhi Si perempuan Ini Mau pakai Baju Panjang Atau Baju Pendek Emang Sebenarnya Dominannya Dari Si pelakunya Itu yang Bejat Ya Betul Sangat Bejat Gini Gini Kang Mau nanya lagi Kira-kira Pemahaman Kestaraan Gender Ini Sebenarnya Sepenting Apa Dipahami Laki-laki Itu Yang Mau Saya Tanyain Karena Dilihat Dari Jawaban Kang Raka Sendiri Ternyata Laki-laki Juga Banyak Mengalami Kerasan Gender Dan Pelakunya Juga Kebetulan Lebih Banyak Laki-laki Kemungkinan Nah Sebenarnya Ini Yang Saya Takutkan Adalah Laki-laki Tidak Tidak Sadar Yang Dilakukan Itu Sebenarnya Pelecehan Seperti Itu Takutnya Kira-kira Sepenting Apa Menurut Kang Raka Sepenting Kalau Laki-laki Paham Gender Itu Kita Bisa Memperlakukan Diri Sendiri Terutama Dan Juga Orang Lain Kadang-kadang Ada Norma-norma Seperti Misalkan Maskulinitas Yang Mungkin Merusak Jiwa Salah Satunya Kayak Laki-laki Gak Boleh Nangis Itu Kan Salah Satu Bentuk Maskulinitas Yang Beracun Jadi Setelah Belajar Gender Saya Jadi Tahu Sebenarnya Perbedaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Itu Adalah Konstruk Sosial Jadi Ketika Misalkan Saya Sudah Tahu Konstruk Sosial Bagaimana Kemudian Saya Sesuaikan Nilainya Dengan Apa Yang Benar-benar Terjadi Pada Diri Saya Untuk Kesejahteraan Jiwa Saya Maka Kita Saya Dapat Memperlakukan Nah Jadi Kayak Misalkan Ada Orang Yang Bahkan Kalau Yang Masih Terpaku Mungkin Dengan Maskulinitas Kayak Temen Aku Ini Mungkin Dia Menilai Kalau Misalkan Mau Makan Makan Itu Kayak Makan Jajanan 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 Depan Kampus Itu Dibelinya Sama Cewek Jadi Dia Nggak Mau Beli Bahkan Sampai Selianya Juga Doyan Gitu Ya Mungkin Kayaknya Aku Termasuk Bagian Itu Jajanan Berarti Kita Harus Datang Kekan Kekan Apa Men Bahkan Karena Doyan Jadi Dia Nunggu Sepi Baru Beli Karena Kadang-kadang Sering Bahasa Bahasa Seblak Makanan Cewek Banget Nah Gitu Gitu Loh Sering Gak Sadar Kita Ucapin Atau Diling Wadi Kita Sering Terucap Katak Katak Gitu Bagaimana Cuma Sekedar Jajanan Gitu Kalau Gue Suka Seblak Kenapa Gitu 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 Ya Betul Jadi Memakan Seblak Tidak Akan Mengubah Gendermu Gitu Jadi Jadi Orang Jadi Mempertahankan Image Yang Dia Buat Seperti Itu Meskipun Itu Akhirnya Menyiksa Dirinya Sendiri Mas Tadi Kan Mas Rafa Bilang Kemarin Penyintas Yang Datang Ke Mas Rafa Itu Kan Memang Mereka Dari Berlitar Belakang Kekerasan Seksual Ya Betul Nah Saya Mau Tanya Kebetulan Dibukan Sekarang Itu Atau Dari Kemarin Lagi Marak Marak RUPKS Yang Gak Jadi Dan Faktanya Tahun 2021 Ini Bulan Januari Awal Itu Kembali Masuk Prolegnas Di DPR Kita Nah Kira-kira Apa sih Harapan Mas Sekiranya Ini kan Masih Belum Jelas Jelas Juga RUPKS Jadi Atau Tidaknya Tahun Lalu Demikian Pro Kontranya Banyak Nah Kira-kira Aturan Aturan Apa sih Yang Sebenernya Diperlukan Oleh Orang-orang Seperti Masyarakat Yang Paham Gitu Concern Fokus Di bidang Itu Untuk Menunggu RUPKS Ini Sebenernya Disahkan Atau Enggak Kira-kira Apa sih Alternatif Lain Entah Apakah Masyarakat Sebenernya Butuh Dukungan Pemda Atau Dukungan Lembaga-lembaga Lain Seperti Itu Karena Kita Gak Bisa Berganjeng Luar RUPKS Yang Belum Sah Jadi Kalau Di RUPKS Kan Itu Semua Bahasan Dari Penanganan Terus Pencegahan Juga Penyembuhannya Penyembuhannya Semua komplit Disitu Dan Ketika Belum Disahkan Emang Untuk Misalkan Hukum-hukum Yang ada Itu Sulit Maksudnya Sulit Untuk Diproses Ada Banyak-banyak Kesulitan Seperti itu Kemudian Yang bisa Diupayakan Sekarang Paling Cuma Menyebarkan Edukasi Soal itu Itu Yang banyak Teman-teman Upayakan Sampai Sekarang Tentang RUPKS Seberapa Arjennya RUPKS Buat Pemulihan Kekerasan Seksual Ini Berdasarkan Yang Kangerakalan Mungkin Berbagai Penyintas Yang Datang Kangeraka Based On History Pengalaman Aja Jadi Kalau Di RUPKS Yang Setahu Aku Jadi Kalau Misalkan Penyintas Itu Nanti Kan Dapat Penggantian Biaya Untuk Kesembuhan Untuk Pemulihan Dirinya Kalau Yang Sekarang Enggak Jadi Kalau Sudah Dihukum Ya Sudah Dihukum Penyembuhan Penyembuhan Sendiri Atau Disediakan Oleh NGO Ataupun Kadang-kadang Dinas Menyediakan Layanan Tersebut Untuk Pemulihan Pasca Kekerasan Berarti Itu pesannya Terkait Dengan materi Juga Tentingnya Di situ Juga Mas Jadi Mas Jadi Kang Bebas Bebas Berarti Kalau Kata Kangeraka Yang Paling Penting Untuk Bisa Kita Lakukan Ini Cara Mengedukasinya Itu Kampai Nah Mungkin Kalau Dari Kangeraka Dan Tim Itu Biasanya Kampai Atau Cere Edukasi Seputar Kita Kita Tidak Boleh Melakukan Kerasa Gender Biasanya Seperti Apa Kalau Yang Saya Kerjakan Kalau Teman-teman Lain Banyak Yang Bikin Webinar Banyak 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 Bisa Ikut Satu-satu Cari Di Instagram Banyak Webinar Gender Atau Webinar Tentang RU PKS Kalau Yang Saya Upayakan Saya Mulai Dari Tempat Saya Besar Di Kebupaten Garut Jadi Saya Bikin Tim Semacam Tim Power Ranger Gitu Gitu Di Namanya Tidak Warna apa Ranger Apa Nih Teribatnya Kayaknya Ranger Merah Ini Paling Jaguan Biasanya Ranger Merah Paling Jaguan Kan Bus Nah Di Semua Garut Dan Saya Bikin Edukasinya Karena Disana Orang-orangnya Mungkin Kurang literat Soal Zoom Jadi Akses Sulit Dan Lebih Mudah Untuk Bertemu Lewat Dari Kedai Kedai Orang-orangnya Tipe-tipe Ngopi Semua Di Garut Dan Lebih Suka Pertemuan Offline Dan Jadinya Strategi Yang Digunakan Itu Jadinya Spesifik Di Wilayah Jadi Khususnya Di Garut Saya Menggunakannya Edukasi Antara Teman Jadinya Peer Educating Dimana Saya Menempatkan Diri Saya Sebagai Teman Sebahaya Mereka Dan Juga Membagikan Informasi Tertentu Termasuk Mungkin Kalau Yang Vital Itu Kalau Di Garut Saya Membuka Akses Akses Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Ataupun Terkait Hak Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Gitu Selayanan Tes Tes HIV Dan Sebagainya Betul Jadi Yang Awalnya Emang Awam Banget Jadi Teman Teman Yang Satu Sudah Melike Itu Dia Ngajak Teman Temannya Yang Lain Juga Untuk Ikut Tapi Sebenarnya Pola Pendekatan Yang Dilakukan Kangeraka Menurut Gue Itu Paling Efektif Langsung Gitu Dibanding Dengan Zoom Online Webinar Kalau Untuk Penyintas Penyintas Atau Transfer Knowledge Menurut Gue Itu Metode Terbaik Langsung Ngobrol Apalagi Temerin Kopi Sebenarnya Sebenarnya Kelebihan Ketemu Bukan Cuma Transfer Knowledge Apalagi Apalagi Per Personal Touch Apalagi Ini Menarik Ada Yang Saya Mau Tanya Lagi Ini Terkait Personal Touch Tadi Terkait Korban Korban Penyintas Ini Dilakukan Sebuah Treatment Yang Mereka Pasti Selaku Korban Mengalami Gangguan Mental Dengar Mereka Mereka Kena Kena Ketekerasan Terutama Faktor Dari Sisi Mental Salah Satu Bentuk Treatment Boleh Dishare Coba Sebentar Satu Lagi Nitip Biar Barang Nanti Dia Jawab Kan Biasanya Yang Satu Masih Susah Biar Sekalian Kita Dengerin Soalnya Seru Yang Biasa Saya Baca Kalau Di Media Atau Karena Kebetulan Saya Tidak Punya Teman Penyintas Biasanya Korban Itu Bukan Susah Diajak Bicara Karena Dia Mengalami Traumatik Tertentu Nah Gimana Cara Kang Raka Untuk Membuka Agar Si korban Ini Berani Mengutarakan Isi hatinya Mengutarakan Pengalamannya Seperti itu Karena Ibaratnya Yang penting Kunci Dulu Kan Ibaratnya Kunci Ini Apa Oke Langsung Ya Aku Jawab Jadi Untuk Yang pertama Untuk Masalah Tadi Tentang Gangguan Kejiwaan Sebenarnya Yang Saya Hadapi Di Workshop Pertama Jadi Emang Posisinya Saya Bukan Psikolog Jadi Saya Praktisi Jadi Teman-teman Di Unung Itu Teman-teman Yang Menyadari Bahwa Mereka Pernah Pengalami Kekerasan Sadar Itu Sudah Jadi Trauma Jadi Tidak Ada Diagnosis Macam-macam Gitu Aja Jadi Cuma 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 Penang Menjadi Trauma Gitu Nah Itu Cuma Sebatas Disitu Aja Kemudian Kita Bekerja Disitu Jadi Bekerjanya Di Embodiment Itu Kita Belajar Dari Kesadaran Tubuh Gitu Ya Jadi Disadari Ketubuh Dari Ujung Kaki Sampai Ujung Ragut Gitu Kemudian Setelah Meningkatkan Kesadaran Dengan Jadi Setiap Bagian Oke Sadari Kaki Sadari Betis Paha Paha Kepala Gitu Ya Setiap Bagian Tubuh Itu Dirasa Rasa Langkah Kesadaran Terbuk Kita Lanjut Ke Explorasi Gerak Dimana Explorasi Gerak Kita Belajarnya Gerak Gerak Yang Ekspresif Jadi Seperti Ini Coba Cerita Kepada Aku Tapi Kamu Tidak Boleh Bicara Bicaranya Dengan Badan Kamu Model Gimana Ya Model Model Kayak Yoga Yoga Dikta Juga Berarti Meditasi Aku Jadi Teman Teman Yang Kadang Komentar Gini Gerak Gerak Lancar Ya Kayak Aku Gak Pernah Nari Tapi Selancar Seperti Itu Dia Gerak Gerak Dan Supaya Kita Mendapatkan Kesadaran Tubuh Dan Empati Tubuh Disebutnya Empati Kinestetik Kita Ikut Ngikutin Gerakan Teman Itu Kita Memirror Mencermin Orang Tersebut Gitu Kemudian Setelah Setelah Satu Orang Selesai Bergerak Kemudian Bergantian Terus Bergantian Bergantian Sampai Kesadarannya Mulai Muncul Dan Di Latihan Latihan Berikutnya Menuju Kepertunjukan Kita Mulai Mengolah Gerak Mengolah Gerak Diekspresikan Dengan Cara Yang Sama Kemudian Menyusun Dalam Suatu Komposisi Kita Gitu Jadi Yang Proses Yang Menurut Aku Menarik Adalah Jadi Kalau Misalkan Gerak Ngikutin Itu Yang Teman Teman Sendiri Jadi Saya Hanya Memberikan Instruksi Ini Gerakannya Yang Muncul Seperti Ini Gerakannya Mau Ambil Seperti Apa Kemudian Urutannya Mau Gimana Saya Share Teknik Komposisinya Jadi Supaya Mereka Yang Berdaya Jadi Ya Gitu Jadi Terus Ngajarin Ke Satu Sama Lain Jadi Tau Gerakan Jadi Punya Satu Koreografi Utuh Akhirnya Dan Memang Beberapa Kondisi Juga Sebenarnya Kenapa Digunakan Kesadaran Seperti Itu Kalau Misalkan Kita Biasa Bergerak Nari Ngikutin Tempo Ya Bagus Hore Gitu Kalau Misalkan Embodiment Ini Setiap Kamu Bergerak Itu Pasti Nyambung Sama Emosi Nyambung Sama Kenangan Jadi Sambil Gerak Itu Jelas Flashback Itu Jelas Banget Kayak Kerasa Ada Di depan Terima Terima Kalau Misalkan Ada Penyintas Menyalurkan Emosinya Dengan Cara Tadi Bentuk Empati Tubuh Gerakan Dan Bes translation Itu kakak-kakak bisa melihat kalau gerakan ini sesuai dengan emosinya Jadi kadang-kadang yang kita ketahui tentang emosi Mungkin kadang-kadang pikiran sama badan itu jalan sendiri Ketika kita bilangnya saya senang Tapi mungkin badannya menunjukkan yang kebalikannya Jadi ketika mungkin setelah sudah terlatih untuk melihat gerakan seperti itu Gerakan-gerakan orang itu akan lebih mudah berempati dan mengerti Jadi stres dan trauma itu mewujud di badan Kadang-kadang ngebentuknya jadi kayak semacam sakit di dada Sulit nafas ataupun postur yang berbeda Atau postur yang gak nyaman Atau sakit di punggung, atau sakit di kepala Kayak gitu tuh sebenarnya manifestasi-manifestasi Ya itu pertanda dari tubuh ke diri sendiri Kalau misalnya itu pentas gimana Pak misalnya dijual? Dijual apa enggak? Enggak Ya karena saya tuh kan pelatihan embodimentnya Sudah dari lama Dan banyak kan itu beasiswa semua Itu dapat beasiswa dapat lagi-dapat lagi-dapat lagi dikasih terus-menerus gitu Gak tahu kenapa gitu Dan Saya dapatnya beasiswa jadi saya dikasih kegiatan amal gitu Cara kita mau tahu ada pentas Kang Raka di mana? Di Instagram Melalui apa? Di Instagram Kang Raka atau ada platform sendiri khusus untuk pentas-pentas itu Pak? Oh iya platformnya belum ya Kalau platformnya udah ada sih namanya Glarusi Cuman emang belum aktif Karena ya posisinya saya masih belajar juga ya Dengan materi embodiment dan workshop yang bertubi-tubi Siapa tahu nanti yang ini yang nonton Yang dengerin ini pada punya traumatik masing-masing bisa menghubungi Kang Raka Oke Instagramnya apa Kang? Iya Kalaupadi 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 Siapa nanti ditaruh di ini komen ya? Iya Kalaupadi Makasih banyak Kang Raka Sharing-sharingnya nih Sorry kalau kebanyakan nanya ya Atau kalau kebanyakan bercanda ya nggak sih Soap Oh iya Oh iya aku sebelum jawab satu pertanyaan lagi Tapi aku lupa apa ya Oh masih ada ya tadi ya? Enggak kayaknya udah jawab semua Wah udah Atau masih butuh pertanyaan lagi Kang Raka Kayaknya kurang nih kita nanya-nya yang berarti nih Kalau bisa kurang Langsung aja panggil Kang Raka Di sini sudah kali Oh jadi di sebelah? Iya Kamu masuk aja kan? Iya 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 Bercanda-bercanda-bercanda Ya udah Kang Raka Makasih banyak Untuk sharing-sharingnya Buat teman-teman semua yang mau denger Atau mau curhat langsung ke Kang Raka Mungkin nanti bisa Di DM Instagramnya Nanti kita taruh di description comment Oke Selamat malam Kang Terima kasih banyak Selamat malam Terima kasih banyak Selamat malam Selamat malam Oke Oke Jadi gitu sempat keren Tadi udah panjang lembar Kita ngobrol Tentang isu gender Kekerasan gender Pemulihan Dari sudut pandang undang-undang Dan Bagi bentuk treatmentnya Iya Tuh Pendekatan-pendekatan Kang Raka juga udah lengkap Nggak disebutin Nah sekarang Kita mau ngebahas Dari sudut pandang Islamnya Iya Kalau menurut Tepar Di Islam sendiri itu Udah diatur secara detail Belum sih Tentang Gender Kekerasan gender Atau apa namanya Bahasa yang Pemulihannya itu kayak Kekerasan seksual Kekerasan seksual Kalau di Islam sih Gue lebih sering dengernya itu Lebih Ke spesifikasinya itu Kekerasan seksual Dalam adi Dalam adi Serewaya Tadukani Ada dikatakan bahwa Jika kalian berkubang dengan babi Yang berlubuh dengan kotoran Itu lebih baik Daripada Kita menyandarkan Menyandarkan Kepala kita Kepada baru perempuan Yang bukan istri kita Cuma nyandarin pala Iya nyandarin pala gitu Nggak boleh Kita capek nih Kita capek di kereta Ya kan ketiduran Itu nyandar kalau dosa Berarti sekeras itu sebenarnya Peringatan Islam Untuk mencegah Hal-hal seperti itu Tapi bukan berarti Kalau misalkan kayak gitu Itu dosa besar Kita nggak boleh juga Untuk melawan Menjudgment itu Jangan Kayak Ya semuanya itu Bersantuan nggak sih Pahala dosa itu Yang nakar Tuhan semua Tapi yang mau disampaikan adalah Islam itu sebenarnya Nggak ada Aturannya Jadi hadis apa tadi Hadis riwayat Atabrani Hadis riwayat Atabrani Teman-teman Di situ Disebutin Teringatannya cukup keras Menurut gue Teringatannya cukup keras Pertama cuma jadirin pala Doang ya Ya balik lagi Karena emang konsepnya Pencegahan kan Jadi kalau jadirin palanya Ke laki-laki Itu bahaya Itu bahaya Ngeri juga Lebih normal ke perempuan Nggak sih Belum ada ya Kalau Apa namanya Antara Apa Sama jenis gitu-gitu Sesama jenis sih Belum Karena di sini Itu di lain episode Oke Mungkin nanti di episode berikutnya Kita akan coba bahas Bagaimana Pandangan Islam terhadap Sesama jenis Sesama jenis Transgender dan sebagainya Oke pal Oke bisa Siap-siap Dan Karena Yang menariknya juga Bisa kita lihat Dari sisi Rasulullah ya Itu Dalam Dalam Gimana cara Rasulullah Memperlakukan Istrinya dengan baik Itu salah satu bentuk nih Ternyata Rasulullah juga besar Jangan 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 Tahu Romantis ya Romantis So sweet Jadi Di riwayat itu dikatakan Rasulullah sebelum Istrinya Untuk sholat Untuk keluar dari kamar Untuk sholat Itu Rasulullah selalu Apa tau Selalu apa Selalu apa Lu gak mau dupuk Udah 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 Jadi disitu Rasulullah Selalu mencium Istrinya sebelum Keluar dari kamar Untuk sholat Artinya Begitu mulianya Seseorang perempuan Dan juga Misalkan Dalam Kalau misalkan Zaman dulu Kan air Gak semudah sekarang Nah Gimana Rasulullah pun Waktu itu Apabila Kondisi air Sedang susah Rasulullah pun Mandi dari air Bukan istrinya Air bukan istrinya Jadi Sebegitu mulianya Perempuan Sebegitu mulianya Mat Rasulullah Menolongkan perempuan Menurut 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 Orang-orang yang bilang Kalau misalnya Islam itu patriarki Islam itu merendahkan perempuan Menurut gue itu salah Itu peliru banget Karena Tadi Ipal juga udah bilang Bahwasannya Rasulullah itu Sangat memuliakan istrinya Sangat Yang notabene Adalah perempuan kan Pun Gue juga sebenernya Punya Apa namanya Studi kasih segitu Banyak orang yang bilang Kenapa sih Di Islam patriarki Contohnya adalah Pembagian waris Nih pal Biasanya Kenapa sih Laki-laki Itu Pembagian warisnya Selalu lebih besar Dibandingkan perempuan Eh bos Kalau misalnya Kita kaji bareng-bareng Itu ibaratnya Sampen itu Mengkaji itu Dari sudut pandang Agama Islam Tapi Apa namanya Yang dideketin Sorry-sorry Objeknya itu Hukum Islam Tapi pendekatannya itu Bukan hukum Islam Kenapa gue bilang Pendekatannya bukan hukum Islam Karena Ketika Lu Apa namanya Mengkaji lah Pendekatan hukum Islam juga Lu pasti tau Kenapa laki-laki itu Sebabnya Diberikan warisan Lebih banyak Karena Si laki-laki itu kan Hartanya kan Harta istri dan anak-anak Sementara perempuan Itu adalah harta Untuk dia sendiri Enggak sih Nah jadi buat Orang-orang yang bilang Kalau mau kompis Islam itu patriarki Khususnya di bagian Apa namanya tadi Warisan Itu menurut gue salah Laki-laki dapat lebih besar Itu karena Laki-laki Harta yang diberikan Yang dia terima Itu adalah harta Untuk dia Istri dan anak-anaknya Itu lebih berat Kalau pertanggung jawabannya Karena Berat-berat Berkali-kali lipat Iya yang disini Mau gue tekankan adalah Kalau memang mau mengkaji Objek yang hukum Islam Kalau pendekatannya Juga hukum Islam Jangan hanya Dilihat dari simpulnya Laki-laki dan perempuan Kenapa laki-laki Lebih banyak Perempuannya bedikit Tapi tanpa tahu Sebabnya itu kenapa Itu Padahal kalau misalkan Kita lihat dari Peri lagu Rasulullah tadi Sejarah Itu sudah terbukti banget Bahwa Rasulullah Sangat memperlakukan Istrinya dengan Sangat kuliah Dengan sayang-sayang Coba lu bayangin Misalkan sekarang Jangan sekarang Kalau misalkan Kita masih susah air Lu mandi Air Bekas buka pun aja Belum tentu lu mau mandi Lebih kemalas sih ya Lebih kemalas ya Yaudah lah Mending gue sama mandi ya Itu kan istilahnya Tetapi begitu Mulianya Rasulullah Memperlakukan istrinya Dengan hormat Sangat menghadiri Sangat menghormati Air bekas mandi istrinya pun Itu gak masalah Itu Ya istri gue itu suci Istri gue gak kotor Bener banget Jadi Mungkin itu ya Teman-teman Gambaran Kecil Tentang Bagaimana Islam Memandang gender Bagaimana Islam Memperlakukan Antara laki-laki Dan perempuan Cukup jelas ya Dari tadi Kita udah obrolin Tentang poin-poinnya Masing-masing Kayaknya Kayak gitu aja ya Kita Akhirin Sopat keren Sampai ketemu lagi Di Islamku keren Islamku indah Islamku damai Islamku keren Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi